Kemudian kita juga lihat gaya hidup mereka, Pak. Sudah mulai pakai cerutu, pasti ada cerutu, sudah mulai pakai wine, mobilnya juga sudah mewah-mewah. Kalau kita lihat juga perilaku istri-istrinya, itu pakai tas herpes itu. Hermes, ya itu tadi, Hermes. Itu sudah gonta-ganti, Bapak-Ibu sekalian. Jadi luar biasa, kami Bapak-Ibu, kami tidak menghalang-halangi teman-teman polisi yang di daerah, yang punya mobil banyak, istrinya pakai Hermes ganti-ganti, punya rumah. Tetapi gaya hidupnya tidak usah di-upload-upload, diperlihatkan, tak usah. Kita juga tahu mungkin ada upaya atau ayah ibunya semua, dulu-dulunya sudah punya, tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi janganlah diperlihatkan sehingga membuat masyarakat itu nyinyir. Membuat masyarakat melihat, oh ternyata begini Polri, padahal tidak begitu. Pak Sigit, Pak Gatot, Pak Agus, Pak Anang ini apalagi, Pak Doviri, Pak Agung. Kami kenal lama dan biasa-biasa saja sampai saat ini semua. Tidak ada yang berubah dengan beliau-beliau ini. Gampang sekali komunikasinya, gitu. Dan juga penampilannya juga biasa-biasa saja. Jadi ini yang mungkin harus diubah, Pak Kapolri, terhadap perilaku kawan-kawan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat. Dan juga tentunya perlihatkanlah kekompakan satu institusi agar tidak terkesan terpecah belah di dalam institusi Polri tersebut. Semakin Polri ini solid, semakin kuat, masyarakat juga akan melihat bahwa inilah wajah Polri kita. Jangan sampai terpecah belah yang akan membuat institusi ini nanti dikhawatirkan akan semakin terpuluk. Jadi jangan sampai proses-proses penyidikan yang ada di masyarakat itu akan tidak kembali, tidak ditenang, Pak Beni. Ini kita ingin mempergayai Polri.